Kronologi kebakaran depo BBM Pertamina Pelumpang dari kesaksian warga berawal dari bau bensin yang menjengal Tiba bahan bakar BBM di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara terbakar pada Jumat malam 3 Maret 2023 Hal ini menyebabkan belasan orang meninggal dunia dan ratusan warga mengungsi Seperti apa kronologi kebakaran depo yang menyumpulkan 20% pasukan BBM harian DRI tersebut Di titik awal kebakaran masih terpau diingatan Henny Anggreni, 51 tahun Henny ingat beberapa saat sebelum ledakan, petri mengguntur di susul hujan Tak lama, bau bensin menyengat lalu aroma gas lagi Setelah mencium aroma bensin dan gas, Henny keluar rumah Pas saya keluar dengar ledakan, tutur warga Bandungan Melayu ini Saat itulah api mengepung, orang-orang kata Henny berlarian Mereka saling berdesak-desakan Henny bergegas, ia menyelamatkan anak-anak Mereka meninggalkan rumah, di susul ledakan kedua Ledakan banding besar yang kedua, yang ledakan ketika itu sudah asap Tutur Henny, warga RT-10 RW-1 yang rumahnya bercayak dari lokasi ledakan Orang lari desak-desakan Peristiwa ledakan yang menyalakan nyawa sejumlah orang dan puluhan korban terbakar itu Menurut Henny, menyeramkan Dia dan keluarga berlari di bawah gelap Mereka saling dorong menyelamatkan diri Meledak sampai onggak kelihatan Sudah mati lampu, sudah gelap katanya Saat berlarian mengungsi dari rumah, di bawah gelap itu Henny menyaksikan pria lanjut usia terjatuh Perempuan hamil terpelanting Orang hamil pada jatuh, bawah babak jatuh Kata dia, mengenang seram banget lihatnya Menurut Dr. Aditya Rahman, setengah jam setelah dilatakan Datang tiga orang korban, sebagian besar yang dirawat di instalasi gawat darurat korban terbakar Sekitar 80 persen pasien yang dirawat di sini korban luka terbakar Ujar Aditya Dr. IGD Mulya Syarif Setelah itu, para korban dirujuk ke sejumlah rumah sakit Sebanyak 12 orang dirujuk ke RSUD Koya Satu orang di rumah sakit Yarsi Dan satu di rumah sakit Pertamina Henny Anggreni yang sejak tadi berlindung di teras rumah sakit Menyaksikan para korban kebakaran depo Pertamina Pelumbang Didatangkan dengan mobil ambulans Para korban itu, menurut Henny, di bawah hampir 20 ambulans Ia mengaku melihat korban ledakan ini dengan berbagai macam luka di tubuh Saya di sini kelihatan sekali lihatnya Ada yang kaku, bapak-bapak mukanya kakinya gosong Ada anak kecil yang ususnya kelihatan gitu Ucap Henny, yang tengah bersiap menjadi tempat pengungsian lain Sementara itu, suasana mencekam dirasakan setelah Indra dan dua rekannya Rahman dan Ahmad mampir di sebuah kiosk di kompleks Mandiri 4 Kiosk dan lokasi ledakan berjarak sekitar 20 meter Indra dan dua rekannya memboncengi sebelah motor pit Di perjalanan mereka sudah mencium bau menyengat Indra ingat, yang menguap itu adalah bu bensin Lalu disusul aroma gas Tak berserang lama, ledakan disusul kebakaran depo Pertamina Pelumbang terjadi Saat itulah Indra, Rahman dan Ahmad lari tenggang langgang Ketikanya terpisah, awalnya mereka lari di belakang saya Setelah itu enggak tahu kemana, putur Indra yang masih berbaring lemas Aini, 57 tahun, juga mengalami situasi serupa Selepas Isa, ia masih mengobrol dengan pedagang nasi goreng yang rutin berjualan di depan rumahnya Tak berselang lama, Aini kaget ketika melihat warga berlarian sana-sini Seketika muncul semacam embun dan bau bensin yang menyengat Aini juga melihat beberapa warga muntah akibat bau bensin yang menyengat tersebut Aini menyebut warga rame-rame berlarian menuju ke Attaubah tanpa pernah tahu siapa yang sedari awal mengarahkan ke sana Di Attaubah, Aini tak bisa naik ke lantai dua karena dapat info aroma bensin berhembus kencang di lantai tersebut Oleh sebab itu, Aini lanjut berjalan ke jalan bundari lalu ke pasar kaget Di sana, Aini menyaksikan ada tiga gasat, manusia yang sudah terbakar api Kepala Pelaksanaan Badan Penanganan Bencana Daerah DKI Jakarta, Isnawa Anji Melaporkan data terkini dampak kebakaran depo Pertamina, Pelombang, Jakarta Utara Total ada 17 meninggal dunia, 49 luka barat, dan 2 luka sedang Data tersebut diterima tempoh hingga pukul 3 Dini hari tadi, meski demikian, Isnawa belum merilis penyebab pasti dari kebakaran yang bersumber dari bipa bensin Pertamina ini Penyebab dalam pendataan, kata Isnawa dalam keterangan tertulis Sabtu 4 Maret 2023 Sejumlah area pengungsian pun telah disiapkan Isnawa merilis data sejumlah pengungsi di berbagai lokasi Kantor Balang Merah Indonesia PMI Jakarta Utara, 132 jiwa Masjid Asolihin, 63 jiwa Kantor Kelurahan Rawabadak Selatan, 52 jiwa Berikutnya, Gedung Gulkar Walang, 258 jiwa Kantor Suku Dinas Ketenagakerjaan Transmikasi dan Energi Jakarta Utara, 7 mulut jiwa Masjid Al-Muhajirin, 60 jiwa Sedangkan pengungsi di RPTRA Resela dan Stadion Rawabadak masih dalam pendataan Saat ini api melalap merumah warga maupun depo Pertamina sudah padam Tapi hingga pukul 3 pagi, proses penemadaman masih berlangsung